Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Dekbus. Kali ini kita akan membahas tentang evolusi bodi bus legasi buatan karoseri laksana. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, silahkan klik tombol subscribe channel Dekbus untuk berlangganan info-info terbaru seputar dunia otobus dari Dekbus. Living Legacies in Every Journey Jika Anda mengenal slogan itu, berarti Anda kenal betul dengan generasi legasi. Generasi pertama dari legasi bernama Legalite. Entah apa nama aslinya, tapi kebanyakan orang bilang generasi pertama legasi dengan sebutan Legalite. Padahal Legalite itu merupakan desain interior lighting milik legasi. Legasi seri ini menurut saya punya desain yang cukup kaku. Bahkan bisa dibilang mirip dengan Kinglong XMQ 6128Y yang dirilis pada tahun 2009 di Tiongkok sana. Legasi Legalite pertama dimiliki oleh PO Safari Dharma Raya dengan sasis Mercedes-Benz OH1526 sedangkan PO Karyajasa dengan sasis Hino RK8R260. Sepengalaman saya, legasi jenis ini masih kurang laku di pasaran. Belum bisa menyaingi pamer New Marco Polo dan Jetbus. Kemudian, legasi Legalite pun mengalami metamorfosis desain yang revolusioner. Lihat saja, model selendangnya jauh berubah dan diikuti dengan embel-embel SR-1 yang konon katanya merupakan inisial dari nama pemilik karoseri Laksana dan desainer bodinya. Apakah benar? Legasi SR-1 generasi pertama ini pun langsung menulang popularitas karoseri Laksana. Pada generasi pertamanya, tercatat ada sasis premium yaitu FOFO B7R milik PO Sumber Alam yang diri bodi menggunakan bodi ini. Setelah itu, logo karoseri Laksana berganti dan terpampang nyata dengan indah di pangkal selendangnya. Terjadi peningkatan minor dengan penambahan embel-embel limited edition pada bagian bokongnya. Hal ini juga diikuti dengan perubahan lampu sen bagian samping dan lampu belakang yang lebih banyak LED-nya. For your information, dulu saya pengen banget dapetin foto stoplap-nya saat masih menyala sampai-sampai rela berangkat sekolah jam 5 pagi demi mendapatkan fotonya. Di bodi SR-1 limited edition ini, ada unit khusus yang diekspor ke Kepulauan Fiji. Bodinya menjadi lebih tinggi berkat suplemen Scania yang dia konsumsi alias memakai sasis Scania. Selain itu, bodi SR-1 limited edition ini juga menjadi salah satu unit dalam peresmian sasis Mercedes-Benz OH1836. Maka tak heran kalau bus pariwisata Manhattan memiliki unit SR-1 limited edition yang ditenagai oleh mesin Mercedes-Benz OM457LA ini. Kemudian, tibalah kita di tahun 2013, di mana sang legasi SR-1 premium edition diperkenalkan. Di premium edition ini, hanya dimiliki oleh dua PO, yaitu PO Laju Prima dan Siliwangi Antar Nusa atau Sun. Perbedaan legasi SR-1 premium edition dengan edisi sebelumnya hanyalah di bagian lampu depan dan lampu belakang. Lampu depannya menjadi lebih sipit, sedangkan lampu belakangnya menjadi lebih kurus dan lebih tinggi. Nyala LED dari lampu belakangnya juga semakin tegas daripada Sea Limited Edition. Masih di tahun yang sama, keluarga legasi menambah keturunannya dengan mengganti headlamp dan menyematkan identitas All New. Maka timbulah All New. Terima kasih. 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 Legacy Sky SR-2 Transporter Sesuai dengan namanya, varian yang memiliki tinggi sekitar 3,8 meter ini mampu pengangkut sebuah sepeda motor utuh di bagasi. Legacy Sky SR-2 Transporter ini kemudian menjadi trendsetter ketinggian bus yang termasuk nyaman namun juga punya kapasitas bagasi yang lapang. contohnya MHD dan MHD dan H8. Setelah itu ada produk masterpiece karoseri Laksana yang diberi nama Legacy Sky SR-2 Switch Class yang benar-benar mengebrak desain interior bus di Indonesia. kalau biasanya interior bus kelas teratas adalah dengan menggunakan konfigurasi seat 2-1 pada switch kelas ini, pola tempat duduk di romak total, yaitu dengan susunan atas-bawah dan dengan posisi yang hampir 180 derajat. Bagian eksterior dari SR-2 Switch Class ini seolah-olah seperti bus tingkat apabila kita lihat dari samping. Sedangkan pada bagian wajahnya, bus ini menggunakan desain bumper baru yang terkesan semakin gahar, semakin sempurna dengan desain sebelumnya yang membuat Switch Class ini semakin digemari oleh halayak umum khususnya para kaum rebahan. Sobat, kesuksesan suatu karoseri tidak tercapai atas kerja keras pihak karoseri itu sendiri, melainkan juga, dibantu dengan sinergi yang saling mendukung antara pihak karoseri dengan pelanggannya. Hal ini tergambarkan dari Legacy Sky SR-2 S-series yang diresmikan pada tanggal 1 Desember 2019 silam. 7 unit Legacy SR-2 S-series yang terdiri dari sasis Mercedes-Benz OC500RF OH2542 dan Mercedes-Benz O500RS ini konon katanya merupakan desain hasil kerjasama antara pihak karoseri Laksana dengan PO Siliwangi Antarnusa. Sekarang ini, selendang model S-series menjadi pilihan desain selendang yang dapat dipakai di varian HD Prime, Transporter, maupun X-HD Prime dan mungkin untuk varian Switch Class-nya. Konon katanya, pihak pencetus selendang HD Prime ini juga mendapat keuntungan dari setiap unit SR-2 berselendang S-series yang terjual. Apakah benar? Atau apakah ini menjadi sinyal untuk rilisnya SR-3? Biarkan waktu yang akan menjawab semuanya. Nah, bagaimana Sobat Dekus? Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Silakan bagikan informasi ini jika bermanfaat. Silakan ceritakan kepada saya melalui sosial media apabila ada yang tidak terpendapat. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.